Intensitas hujan yang tinggi beberapa hari belakangan membuat akses jalan penghubung desa di Kecamatan Semende, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim putus total. Longsor mengakibatkan warga kesulitan untuk beraktivitas. Akses jalan penghubung desa cahaya alam menuju desa Danau Gerak, Kecamatan Semende, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim putus total. Jalan mengalami ambles dalam 20 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter. Jalan juga mengalami retak-retak sepanjang 50 meter. Longsor terjadi Sabtu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini, mengakibatkan aktivitas warga menuju desa lain dan lahan pertanian terganggu. Kades Cahaya Alam Amrullah menyatakan, longsor terjadi diduga akibat kondisi tanah labil usai diguyur hujan beras malam hari. Setelah terjadi tanah longsor yang mengakibatkan putusnya jalan antara desa penghubung Danau Gerak dan desa Cahaya Alam, kurang lebih dengan keribaran 10 meter dan ketinggian 20 meter. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan, mengingat yang longsor merupakan akses warga ke kebun. Dari Mora Enim, Dede Suhendra, Ainews, melaporkan.